Sebagai posko krisis center, itu direncanakan di Mako Armada 2 Surabaya dan juga direncanakan ada di Ilana Benyuwangi. Beberapa peralatan-peralatan pendukung, seperti ambulan MHC, jadi mobile hyperbolic chamber, itu juga disiapkan, mudah-mudahan apabila memang ditemukan, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan para krunya. Halo Sobat Tening Topik 99, korup hiu kencana tengah berduka, kapal selam KRI Nanggara 402 yang hilang kontak di Laut Utara Bali sejak Rabu 21 April 2021 tak kunjung ditemukan. Terkini, Kasal Laksamana TNI Yudho Markono memastikan, KRI Nanggara dalam kondisi subsang alias tenggelam di kedalaman 850 meter. Kepastian itu didapat dari temuan berbagai serpian dari kapal yang mengangkut 53 awak itu, seperti pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, botol orange, pelumas, bariskop kapal selam, dan alas untuk sholat. Dengan adanya bukti otentik tersebut, maka pada saat ini kita isyaratkan dari submiss hilang kontak menjadi subsung tenggelam. Ujar Yudho saat konferensi PES di BESOP Lanut I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Sabtu 24 April 2021. Meski KRI Nanggara sudah dipastikan tenggelam, Yudho menyatakan operasi pencarian masih tetap dilakukan. Operasi SAR yang telah dijalankan 4 hari itu melibatkan kepolisian, Basarnas, KNKT, serta beberapa negara sahabat. Diharapkan masih ada awak kapal yang selamat meski live support berubah ketersediaan oksigen, sudah mencapai batas akhir pada Sabtu 24 April 2021 pukul 03.00 WIB. Di tengah pencarian KRI Nanggara yang masih berlangsung, media sosial, khususnya Twitter, diramaikan dengan semboyan Wira Ananta Rudira. Bahkan semboyan tersebut masuk dalam jajaran trending topic di Indonesia. Wira Ananta Rudira yang berarti tabah sampai akhir merupakan motosatuan kapal selam atau Korps Iyugencana yang dibentuk pada 12 September 1959. Semboyan tersebut dicetuskan oleh alam rahum Laksamana TNI Purnawerawan, RP Purnomo, pada tahun 1961. Purnomo merupakan komando divisi kapal selam pertama merangkap komando RI Chakra S01. KRI Chakra S01 bersama KRI Nanggara S02 ketika itu merupakan dua kapal selam perdana yang dimiliki Indonesia. Keduanya dibeli dari Unisofjet pada tahun 1959. Kisah semboyan Wira Ananta Rudira bermula ketika kop kapal selam menggelar lomba desain brevet, moto, dan laku korps. Purnomo kemudian mengikuti lomba membuat moto dengan menggambarkan sifat yang diperlukan awak kapal selam untuk bisa menjalankan yang begitu berat. Purnomo ketika itu menilai sikap berani, ulet, sabar, tekun, dan tenang tidak cukup. Purnomo menilai ada satu kata yang dapat mewakili semua sifat tersebut, tabah. Sebab menurutnya, orang yang tabah tidak akan takut karena ia berani. Orang yang tabah tidak akan menyerah karena ia ulet. Orang yang tabah tidak terburu-buru karena ia sabar. Orang yang tabah tidak akan kehilangan akal karena ia tenang. Orang yang tabah tidak akan mundur karena ia teguh. Namun, tabah saja dinilai tidak cukup jika hanya pada permulaan, pertengahan, atau sebelum tugas selesai. Sehingga menurut Purnomo, tabah harus sampai akhir. Sehingga terciptalah moto tabah sampai akhir. Sembuian tersebut rupanya dipilih panitia lomba sebagai motokorp hiu kencana sejak 16 Maret 1961. Sembuian itu diabadikan pada prasasti di depan Monumen Kapal Selam Surabaya dan kini menjadi pengiring pencarian KRI Nanggala. Itulah teman-teman berita terkini mengenai tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala dan Sembuian Wira Ananta Rudira. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini.